Halo teman-teman, pagi ini saya mau berkunjung ke Pasar Kuri Pasar Kuri ini tuh adalah suatu pasar yang sangat komplet Baik penjualnya maupun pengunjungnya Ikuti keseruan kita Dan let's go teman-teman, kita berangkat Jalan ke pasar ini cukup ekstrim teman-teman Oh, ini jalannya nih Kita menuju ke Pasar Kuri Jalannya ngeri guys Lewat jembatan, ya harus antri Mbak, keluar ini Ya, ini Lewat jalan tikus Kita lanjut di pasar nanti guys Kita sudah mulai Masuk ke Pasar Kuri Pasarnya ramai sekali lor Jadi walaupun Ada virus Corona atau COVID-19 Tapi pengunjung pasar masih sangat berjubel ini Semoga tetap aman-aman saja untuk semuanya Saya lihat di sini Untuk yang pakai masker juga banyak Tapi juga masih ada yang tidak pakai masker Pasarnya ramai sekali lor Jual ikan Daging Tidak ada Kita mampir di pasar burung Ini ada burung Terosroan Nah, ini Kalau yang hijau ini Burung cucak kembang Disini juga banyak burung terkukul Ada juga ayam warna-warni Ayam warna-warni ini Per bijinya Per ekornya 5.000 rupiah Sangat asik untuk mainan anak-anak Nah, ini ya Kita beli ini Di pasar turi juga ada pasar ikan Ada Benih lele Dan lele lokal Juga ada ikan koi Per bijinya berapa, Bu? Per bijinya 25.000 rupiah Kalau lele yang ini Per ekornya 350 Juga ada ikan cupang Yang dijual 10.000an Sudah sama tempatnya 10.000 rupiah Itu sudah berdua ekor 10.000 rupiah Di pasar turi juga banyak Kunci-kunci alat-alat Bengkel yang dijual Yang tentunya sangat murah Dan kita tawar tentunya Komplet Yang pasti harganya terjangkul Alat-alat pertukangan Juga ada Di pasar turi ini Juga banyak Penjual Barkas Atau barang bekas Dan alat-alat sepeda Kita mau cari apa aja Disini tuh ada Underdill sepeda motor Juga ada Bagi para pencinta Cincin Atau ake Disini sangat komplit Terima kasih juga alat-alat listrik dan elektronik disini juga tersedia di pasar turi Hai komplet pokoknya pasar turi itu teman-teman bahkan tokoh-tokoh pewayangan dari kulit juga ada di pasar turi itu semuanya komplit teman-teman mau cari apa saja ada penjual senapan mainan juga ada dengan peluru batang korek nah bunyinya seperti itu alat listrik Hai Hai kata-kata keren-keren keren 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 Bahkan senter-senter komplit di sini. Bahkan HP bekas di Pasarturi juga tersedik ya. Di sepanjang jalan Pasarturi ini juga masih banyak penjual yang tidak bisa saya syuting satu persatu. Yang pasti di Pasarturi ini komplit sekali. Pesan saya apabila mau beli barang-barang yang ada di Pasarturi silahkan ditawar. Cari harga yang paling murah karena di sini banyak sekali pilihannya. Dan ini penjual paling ujung. Jadi kita sudah mentok. Di sana sudah tidak ada ya Natilur yang di jualan. Jadi ini sudah saya syuting tapi tidak semuanya. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini silahkan di like. Dan subscribe. Demikian ulasan sekilas tentang Pasarturi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.